Kita susah tiap hari cari rumput Tapi kita senang kalau lihat sepinya sehat kan Ya pesan aja sama teman-teman Jangan pernah putus asa Walaupun sekarang musimnya lagi musim penyakit Itu ya udah biasa lah namanya Kita juga berternak Kita nanam tanaman aja kadang kena penyakit kan Pak Iya Apalagi berternak sama aja Yang penting kita kan rajin Bersih-bersih di kandang Kata saya waduh Nah ini kalau kunci nyari sapi Ya seperti ini nih Tuh satu kapuran yang sudah jelas Habis itu kita lihat dari kaki Banknya pantat Bokongnya itu semok apa enggak Mulutnya papak atau tidak Itu yang perlu kita ini juga Habis itu Atas gak begitu inilah kalau masalah senter gak senternya Habis itu Yang kita perlu kita perhatikan lagi Kakinya kita lihat Kakinya besar atau tidak Sebab apa kalau dia kecil Kakinya kita khawatirkan Nanti sakit pas Waktu dia metang Ini sudah masuk Indukan super betul ini Iya Anak juga hasilnya tuh Pedetnya Jadi sering nonton Konten saya berarti Iya Sering saya buka HP Akhirnya nyampe juga Disana saya lihat Punya PRT disini saya lihat Punya PRT ya saya lihat Sekarang nyampe juga di kantang sampean ya Dadahkan dulu view saya View tonton saya Didadahin dulu Dadah Dadah Coba Ini pak Perkenalkan dengan Bapak siapa Nama saya Bapak Kerman Ini di kampung Kak Dusun Padasuka Keluruhan Tanjung Harapan Kecematan Anak Tuhan ya Tuhan Sapi dua Nah kenapa kok bisa Ngemik sapi dua Ya yang satu itu Yang anak betina ini Babonya udah meninggal Mati Ya dia waktu umur tiga bulan Sekarang udah tiga bulan setengah Oh jadi usia tiga bulan Mati Iya Yang ini ya Ini yang Calon super juga ini Betina Betina Oh peganti mamaknya Kalau yang satu itu Yang satu itu Jantan Pejantan Umur lima bulan setengah Calon juga Dia lahir bulan Satu Tanggal 16 Indukannya ini Ini indukan ya Iya ini indukannya Mantep juga ya Baru beranak satu disini Baru beranak satu ini Iya Berarti beli ini dari diri Belinya ada Baru disini Baru beranak satu Udah Udah dua kali beranak ya Iya ketemunya Tapi sayang sih Harga sapi masih Anjlok ya Iya ini gara-gara banyak Penyakit Ini dapet dari mana ini sapi Kok bisa Mantap gini Dari Pajar Asli Pajar Asli Sebelah Hilir Sulusuban Iya Pernah juga saya ngambil konten disana Iya 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 Gini kapuran ini yang bagus tuh Tadinya kan kita ngambil dua Yang satu limusin Yang satu semental Yang limusin yang mati Iya Mati itu penyebabnya apa? Kakinya pinjang Kaki pinjang Penyebab pinjang ya? Nggak tau pak Udah kita periksa yang lecet-lecet Nggak ada Kita cuti tiap hari Nggak ada yang lecet Tapi kok Dia pinjang Pinjang Selama sekitar hampir satu bulan Itu kira-kira Di ini Di tapak kakinya itu Dilihat nggak waktu Dilihat Nggak ada Tanda-tanda Kalau cuman kerowak Kerowak Sedikit mah biasa Semuanya juga Kerowak Iya Cuman yang lecet-lecet Nggak ada Bengkak Nggak saya herannya Tapi kok bisa Itu sempat kepotong Nggak sapinya Sempat kepotong disini Dia motongnya juga Di pojokan satu Di pojokan mana? Di pojokan itu Yang motong Tentang tanda sini Di bere Enggak Diambil ke Bakul Laku berapa itu Waktu itu? Laku 55 5 juta 500 Iya Ini udah muter lagi Belum yang satu ini? Belum Pak Waktu umur 4 bulan Dia minta ebay Tapi belum bisa Iya Biarkan ini Tapi ini calon Calon sapi besar ini Pak-pak siapa tadi? Bapak Kirman Pak Kirman Calon sapi besar Kita ngeliat aja Dari itu titiknya itu Iya Oh dia bisa Yang rembeh dia keluar Calon sapi besar Tadinya mau saya dadung terus Tapi lepas terus Belum kita pasang kali keluar Iya Masih sayang Ini kalau bisa Ini kan usia berapa sekarang? Umurnya? 5 bulan setengah 5 bulan setengah Sudah seperti ini Jadi masuk saya Segera cari karpet Persiapkan karpet Kita jaga kaki Supaya kakinya gak rusak Biarin sapinya Gede Kakinya gak sakit Nah kalau ini calon indukan bagus juga nih Semok juga Yang ini lahir bulan 3 tanggal 7 Beranak bulan 3 Tanggal 7 Itu semok juga tuh kan? Iya Calon indukan Babunya sama yang ini Besar yang ini kali itu Pak Besar yang mati itu ya? Iya sama ini Dia lebih tinggi Lebih tinggi lagi? Iya Ini sudah makan rumput belum? Sudah Kalau yang sana? Yang ke sini Sudah juga Si yatim Terima kasih Hanya ya Dia kalau kami ya Sapi dua kesini semua Kesini semua Tapi boleh Boleh dia mau Melase Pertama punya sapi nih Gimana sih? Cerita ya Kalau Bapak sih mungkin Yang saya tahu Sekitar saya Dari tahun aja Dia udah melihara sapi Pak Bapak ya? Iya Terus Banyak Orang-orang Pindah ke Kerbau Dia ikut ke Kerbau Waktu itu Terus Nah udah Sini lagi Kerbau udah mulai jarang Kerbau udah mulai jarang Katanya Udah capek Gitu kan Terus Gimana kalau kita Pindah ke sapi Ya gak apa-apa Akhirnya kebunnya di lelang Kita cari sapi Berapa ekor Kerbau? Empat Empat ekor Berapa duit Empat ekor itu laku? 50 50 ya? Kalau kita beli Babon ini Satu sama yang Seninggal itu Sapi Cukup Turah lah Masih dikit Susah gak Sapi Ini Bersih juga Berapa kali nih Biasanya Ini Bersihin Pagi sore Pagi sore Cuman kan Kalau malem Kita masukin sana Pak Oh ke dalam Gandang dalam Kalau pagi kita bawa kesini Duit aja 10 ribu Kita bawa tidur ya Iya bener Apalagi ini Kalau bisa di pagar Pagar keliling Kalau bisa Kalau sudah Kalau sudah berhasil Kita ini Cuman Dreading sapi ini Baru Satu tahun lebih Ada Satu tahun Lebih ya Pertama beli Sekitar bulan 12 Sekarang udah bulan 6 Satu tahun lebih Sudah hasil 2 Iya Kalau gak mati Dua tahun setengah Dapat empat Iya Tapi ya Gimana Kena halangan Iya Cobaan Ngarit ini Dimana ini Rumput Di rawak-rawak Kalau yang Kulanjana itu Tanaman sendiri Lebar Kulanjana Cuman pinggir-pinggir Batas-batas aja Cuman batas-batas aja Pakannya apa-apa saja Cuman hijauan ini aja Kalau kita Lagi ada yang jual Onggok kering Kita beli Gak ketang sekarung Atau dua karung Pakai onggok juga Untuk apa Kalau onggok kering Campur minum Atau bagaimana Ya kita makanin aja Kita com Satu bak Oh dicombor Kalau lagi ada Onggok kering Harus onggok kering Kalau dia onggok basah gak Enggak Tapi kalau di tempat sarahnya Di onggok basah Kalau di sana Waktu itu ya Kalau kita belinya Kalau kita beli Onggok basah kan Harus perlu ada Tempatnya Betul Ini belum ada tempatnya Ya pakai onggok kering aja Itu lebih bagus kok Ini dibuat nama belum Ini namanya Si Ronggo Ronggo Itu putih itu Asli kulitnya itu Ini asli kulit Wih Berarti Masuknya Metal ini Melborok kretek Kalau kayak gitu Mungkin kita belum paham Iya Tuh Pasti Iya Melborok kretek Dia Masuknya Bagus ini Jangan dijual Kita pelihara dulu Peliharakan aja dulu Kalau harga sudah berubah Terus lagi sapinya Sip Maka saya bilang dikasih ini Karpet Karpet Bisa laku 50 juta Insya Allah Kalau kita mampu Meliharanya Amin Itu pasti mampu Tidak mungkin Tidak mampu Tidak mampu Biasanya makannya lahap Kalau sekarang ini berapa karung Sekali ngarit Kadang ibu Setiap hari itu Tidak ketang sekarung Dia ngambil Nanti kita Cuman sebongkok aja Sudah Sudah Jadi ibu juga bantu Iya Kalau ibu Ngarit di Ini sendiri Bukan Bukan Kebenaran Bantu cari rumput juga Nakal Gala juga Ini dikasih apa Enggak dikasih garam Enggak Enggak ya Kalau ngasih rumput Enggak pernah kasih garam Enggak pernah kasih garam Cuman kalau Enggak habis Kita Aduk dedak Kita taburin Diaduk dedaknya itu Kita taburin Kasih garam Atau kasih mineral kan Kita taburin Baru dia Nanti habis Baru dimakan dia lagi Sampai habis Apa yang Perlu disampaikan dengan Salam-salam ngarit Dan satu Biomonggo Mas Kerman Salam-salam buat peternak Sapi yang lagi Breding Ya semangat lah Jangan pernah putus asa Pokoknya Gitu Terus Walaupun Kita susah Tiap hari cari rumput Tapi kita senang Kalau lihat sapinya sehat kan Ya pesan aja Sama teman-teman Jangan pernah putus asa Walaupun sekarang Musimnya lagi Musim penyakit Itu ya udah biasa lah Namanya Kita juga berternak Kita nanem taneman aja Karena kenapa penyakit kan Pak Iya Apalagi berternak sama aja Yang penting kita kan rajin Bersih-bersih Di kandang Ya intinya kita semangat ngarit lah Sering diguyang gak ini? Padahal dua hari sekali Kalau kita gak Kerepotan Dua hari sekali Tiga hari kita goyang Diguyang ya Kalau nimpalnya Sehari dua kali ya Ya sehari dua kali disini Nah Ini Kandang ini kan Agak Eksotis nih Maksud saya Jadi Ini Kandang Luar biasa bagus Walaupun tau dia masih kayu Tetapi yang dibawah kan Sudah permanen Iya Ini menghabiskan biaya berapa? Kalau Kurang lebihnya Hampir 4 Hampir 4 juta Iya Kayu dapat beli gak? Kita kayu Punya kita sendiri Kalau beli kayaknya Gak cukup Gak cukup ya Sekitar 4 juta Ini Kali berapa Kali berapa sih kandangnya? Kalau gak salah Kesininya Enam Enam Kali kesananya? Mungkin lebih Bisa lebih lah Kesananya Tiga meter Tiga meter ya Enam kali tiga berarti ya Kalau palungannya ini? Palungannya Sekitar limaan ini Lima meter Palungan Itu lebarnya? Lebarnya satu meter Satu meter Kedalamannya? Kedalamannya sekitar 60 60 Karena kayu gak beli Kurang lebih hampir Hampir 4 juta Hampir 4 juta Tiga juta setengah sudah jelas ya Termasuk sudah Lantai Lantai Habis itu asbest Pakai lah Nah ini Kalau kunci nyari sapi Ya seperti ini Tuh Satu kapuran Yang sudah jelas Habis itu kita lihat Dari kaki Banknya Pantat Bokongnya itu Saya mau apa enggak Mulutnya papak Atau tidak Itu yang perlu kita Ini juga Habis itu Atas gak begitu Inilah Kalau masalah Senter gak Senternya Habis itu Yang kita perlu Kita perhatikan lagi Kakinya Kita lihat Kakinya besar atau tidak Sebab apa Kalau dia kecil Kaki yang kita khawatirkan Nanti sakit Pas waktu dia metang Ini sudah masuk Indukan super Betul ini Iya Anak juga hasilnya tuh Bedetnya Jadi sering nonton Konten saya berarti Iya Akhirnya Nyampe juga Disana saya lihat Iya Punya PRT Sini saya lihat Punya PRT Saya lihat Sekarang nyampe juga Di kandang sampean Dadahkan dulu View saya View tonton saya Didadahin dulu Dadah Baiklah Terima kasih banyak Saya sudah diijinin Untuk review kandang Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati